PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pasrah, inilah yang dirasakan oleh para sopir angkot di kota Jambi saat ini, dikarenakan pendapatan yang semakin menurun. Doyo, salah satu supir angkot di kota Jambi mengatakan, berbagai penyebab angkot mulai ditinggalkan oleh para penumpangnya, diantaranya sudah banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi, serta keberadaan ojek online yang semakin marak dan puncaknya terjadi pada saat pandemi COVID-19 lalu. Keadaan mungkin nih Pak, memang keadaan apa gimana ya, ojek, konten lah banyak, jatuh moto-moto lah banyak, barangnya gitu kan, banyak orang kan makin lama makin nak maju kan mungkin. Saat ini dirinya hanya mengandalkan penumpang dari kalangan pelajar saat pulang sekolah. Doyo pun berharap keadaan ini dapat diperhatikan oleh pemerintah kota Jambi, supaya ada solusi yang dapat mensejahterakan para sopir angkot dan dapat kembali menghidupkan angkutan umum di kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi Tapi banyak, bayar 5 ribu. Karena sekolah banyak, bayar 2 ribu lah. Menyaklah naik, empuatnya. Ini naikin malah ditubangi lagi ya tuh. Kau tak taruh bang, bang. Ini bilang ini cukup, dia sungguh ini. Tapi banyaklah telurnya orang. Bagaimana lah ya? Pendapatan sama pengembaraan itu tak pandeng. Rianto Arief, Cek TV, melaporkan.